Hey what's up guys, OneGlobeTV, welcome back to my channel Gue mau ngucapin Selamat Natal dan Tahun Baru Buat temen-temen yang merayakannya, Happy Holidays Jadi di video kali ini, gue mau ngebahas Livestreaming menggunakan drone, mau aerial Dan EPV, dan gue bareng Halo Dimas, Mas Dimas si Semangat-semangat, oke, oke Alright, jadi buat yang Tau Mas Dimas pasti ngikutin Kerjaannya ya, dimana dia tiap hari Pasti Livestreaming menggunakan drone Oke Mas Dimas, hari ini kita mau ngebahas Tentang Livestreaming, jadi kita pakai Apa aja, ada yang murah, Android TV Box Dan yang mahal, versi Pro Gila, ini remote-nya Sultan guys Jadi, let's go kita bahas Oke, Mas Dimas, kita coba breakdown Yang versi murah dulu deh, lo boleh jelasin Gue enggak, karena gue kemarin sempat lihat Di saat lo lagi live, lo tuh pakai Android Box, yang dimana tuh Mungkin kayak sekarang ini, kayak orang punya deh Ya enggak sih, coba kayak gimana sih Android Box lo ini, oke jadi Jelasin dulu ya, ya boleh, dari Android Box Dulu deh yang ini, ya jadi sebelumnya Lo pakai Android Box apaan? Sebelumnya gue itu pakai Smart Controller Oke Nah Smart Controller itu bawahnya ini ya Nah itu harganya kan agak lumayan Dan semua orang kan enggak Betul Nah sekarang ada yang nge-share di grup Pakai Android TV Box Cuma yang di speknya itu Harus yang RAM yang besar 4GB Saat ini paling besar 4GB dan chipsetnya yang Itu minimal ya berarti? Kalau bisa Kalau bisa minimal 4GB Kalau bisa, itu gue udah coba Seharian enggak ada masalah itu Enggak ada lag, enggak ada komplain, enggak ada apa Oke Dari FOH biasanya Oke, terus gue pengen tanya Mekanisme-nya dulu deh Misalkan let's say gue punya ini Apa aja yang gue butuhin selain Si Android Box-nya ini Karena gue lihat ini pakai HDMI dan lain-lainnya Oke, jadi kalau Android TV Box ini kan Kita tahu ya, kayak TV Box biasa ya Ada menu-nya gitu ya Nah dia enggak ada layarnya Jadi kita minimal perlu monitor tambahan sendiri Atau biar versi murahnya pakai laptop Bisa kita capture ke laptop Baru ke sistem kita pakai output HDMI-nya gitu Oke, oke Atau kalau mau versi simple-nya Beneran enggak simple-simple banget sih Kayak lu kayak gini Ini apa sih? Apa sih ini? Ini lu pakai apa sih? HDMI monitor HDMI monitor ya Jadi dari sini HDMI out Ke situ buat langsung lihat preview-nya Tapi ada yang lu install enggak di Android Box-nya? Namanya di GVue Oh, di GVue Di GVue yang dimana kita sering pakai di smart controller ya Oke, jadi gue recap sedikit Jadi lu perlu Android Box Dan di Android Box ini dimana Based on Android pastinya Dan itu lu harus install si di GVue Dan lagi Berarti dari Google? Sementara ini hanya connect di V1 sama V2 Google 2 belum bisa Oh, oke Menggunakan Type-C-nya Pakai Type-C-nya Jadi dari Type-C ini kita langsung masuk Nanti kita langsung coba teknisian Iya, nanti kita coba Nanti kita coba Nah, kita colok Langsung ke Android Box HDMI out Oh, berarti Android Box harus pakai power ya? Harus pakai power Dan itu Gue lagi order ini Biar pakai power bank USB ya Power bank Jadi ujungnya power bank Itu lebih aman lah ya Kalau buat mobile ya Sebenarnya solusinya bukan Android TV book aja Ada namanya Raspberry ya Oh, Raspberry ada-ada sih Ada kawan gue Ada pakai Raspberry Dari sama How I juga jual langsung ya Oh, yang udah jadi Itu yang versi Nah, ini versi lebih rakyatnya Iya, versi rakyatnya Sama-sama bagus Alright Jadi kurang lebih kayak gitu Menggunakan Android Box Nanti kita coba Cuma kita breakdown dulu Dari Android Box ke RC Pro Coba Kalau dari RC Pro Tadi kan kita tahu Si Android Box pakai DigiView Nah, kalau sekarang Kalau misalnya Teman-teman mau menggunakan RC Pro Apa aja yang dibutuhkan? Nah, kalau RC Pro ini Lebih simple lagi ya Lebih simple Mau apa namanya Jadi dari Google Saat ini hanya bisa Google 2 Kalau RC Pro Oh, di RC Pro cuma Google 2 Cuma bisa Google 2 Saat ini Sombong ya Iya Kalau mau Google 1 Pakai Smart Controller Atau pakai Raspberry Atau pakai Android TV box Jadi memang agak complicated DJI ya Gitu Oke, berarti Yang gue tangkap adalah Si RC Pro Sebenarnya RC Pro itu Based on Android juga Di dalamnya Cuma sama DJI itu Dibikin praktis Jadi lu bisa menggunakan Remote-nya as controller Atau lu bisa as live streaming Nah, misalnya dari Google Colok Sama Type C-nya Type C-nya itu coloknya ke sini Cuma Ada beberapa trik nih Ya, triknya adalah Jadi, yang seperti kita tahu Ini Type C yang di sini Dongle-nya ya Ada dongle-nya Itu kita nggak bisa langsung type C ke sini Karena nge-charge Itu saya tahu juga dari OneGlob ya Terima kasih Jadi tidak diperuntukkan langsung C to C Jadi harus C Dongle USB Terus baru ke C lagi Ya, jadi dari sini kita harus comfort dulu Pakai bawaan Google-nya itu kan ada tuh Jadi pakai Type C Bisa diperpanjang lagi pakai Apa namanya? Type A ke Type A Biar lebih panjang Biasanya gue lebih panjang Bawa 3 meter gitu Tapi nggak masalah tuh? Nggak masalah Pakainya pension tapi Jadi dari sini gue pakai Type A ke Type A Baru abis itu ke Type C masuk ke sini Itu aman Nah, yang nggak bisa tadi balik lagi Dari Type C langsung ke sini itu nggak bisa Dan dari sini masuk ke sini Langsung lempar ke HDMI Nggak bisa Karena dia dianggap nge-charge Kalau di sini Oh, oke Charging jadinya ya Charging Nah, oke Let's say dari Google ke RC Pro sudah masuk Mau lempar ke TV-nya dari HDMI Langsung ke HDMI Nah, ini lebih simpelnya Karena di sini ada monitor sendiri Oke Itu kita nggak perlu monitor ini Kita langsung buang sistem aja Jadi langsung ke sistem Let's say HDMI out Langsung ke sistem Cuman sayangnya di RC Pro Pakai mini HDMI Itu dia Kekurangannya Ya DJI Jadi sebelumnya itu kan Kayak si SC Smart Controller itu pakai full HDMI Yang di atasnya Sekarang Sama dia Gue nggak tahu itu istilahnya downgrade Atau upgrade Cuman RC Pro itu menggunakan mini HDMI Jadi paling nggak Lo harus siap kabel mini HDMI to HDMI Atau lo punya converter Dari mini HDMI to HDMI Kekurangannya itu Karena mini HDMI Gue kemarin kesenggol Jadi kita ini kan Kalau full HDMI itu kan kuat ya Kuat banget Kalau ini sedikit ini Tap Senggol Kutus Betul Jadi kalau menurut gue sih Mendingan full HDMI to full HDMI Kalau Itu kalau di SC Cuman kalau maksud gue Kalau di RC Pro Lo menggunakan RC Pro Mendingan lo beli kabelnya Yang udah mini HDMI to full HDMI Sama kalau misalnya kita pakai RC Pro Dan Google 2 Itu ada trik Itu juga tahu dari Om Tony Itu di grup Itu kita bisa matiin OSD-nya Jadi Oh gitu Nanti kita coba lihat ya Nanti kita bisa lihat Itu penting juga Biar nggak panik Kalau di tempat kerja ya Jadi Kita langsung aja kali ya Untuk tes Supaya Lebih jelas Mau ya kita tes dari Android Box dulu ya Oke let's go Oke guys Jadi kita mau testing dulu Yang Android Box Alright let's go Mas Dimas Pertama ini dari menu utama Karena ini Android TV Box ya Setelah kita nyalain Kita ke My Air dulu Oke Kita install DigiView Oh jadi ini yang kita install ya DigiView DigiFly belum jalan Oke Jadi pakai DigiView Oke Alright Nah ini sangat cepat nih Deteknya Ini kita nyalain ya Oke remote udah kita nyalain ya Iya Ini kita nyalain Ini booting ya Ini Google udah kita nyalain Dan itu cepat banget responnya Yang penting dia udah connect dulu ya Ke Google ya Pokoknya ini udah dapet channel Dia langsung connect Cepat sih Oke Nah itu udah nyalakan Tuh Cepat banget ya Cepat banget Bunyi langsung cedut Langsung connect Jadi yang lama yang ini nih Hey guys What's up Nah tuh Ini langsung dari Avata ya Iya dari Avata Ini dengan Google V2 ini Atau V1 bisa V2 bisa connect ke sini Ke Avata Ke O3 Sama ke Rakitan Bisa juga Yang Vista Oke Nah V1 juga bisa Begini Sama Dan pake ini kelebihannya Si H69 Max ini Temperaturnya gak usah dimatiin Jadi ini Katanya dalemannya mirip Smart Controller Katanya di Google Alright Jadi kalo Pake Smart Controller Temperatur offnya Kita gak perlu Offin Jadi gak takut operate Jadi ini low power pun Masih bisa ngirim gambar Oke Oh iya bener ya Dia masih aman ya Gambar keluar ya Soalnya ada beberapa drone Drone gue kayaknya tuh yang kecil Itu kalo connect ke SC Kalo lagi overheat Dia langsung redup Udah gak ada power Ini Dan harus di arming dulu Baru dia Ini misalkan kita kesenggol ya Kabel ya Oke Itu matikan Oke mati ya Itu kita nyalain Langsung baca Otomatis Cepet juga ya Cepet banget ya Alright so Oke Ini kan kebutuhan Senggol lagi ya Ini senggol ya Oh itu matiin itunya ya Senggol Langsung Oke Alright Yang gue mau tanya adalah Ini kan kita buat kebutuhan Live streaming Yang dimana Fit itu harus clean Ini otomatis kita colok Langsung clean Atau ada settingannya di goggles Ini langsung clean Kebetulan V2 itu langsung clean Oh jadi gak perlu setting-setting Gak perlu Alright Oke Jadi ini adalah simple V2 V1 itu gak perlu setting-setting Alright Jadi ini adalah simple settings Dari Avata Goggles V1 atau V2 Menggunakan Android Box Vista Ironyid Yang lama-lama juga bisa Oh oke Menggunakan si Android Box HDMI out Ke TV Apapun itu ya layarnya Ini kan karena ini HDMI in Jadi udah langsung Nongol Apapun itu mau ke sistem Ke TV pun sekalipun Oke tambahin lagi Oke Karena ini bukan kayak Smart controller Dan Controller dan RC Pro Oke Buat buang sistem kan kita Keliatan gak pro ya Kalau misalnya kita langsung Langsung sini kan Sistem gak dapet ya Oke Nah kita perlu tambahan alat Kebetulan gue gak bawa Oke HDMI sliter itu sekitar 70 ribuan Oh iya Jadi dari sini Kayak loop gitu ya Iya loop Kita buang ke HDMI sliter In Outnya kan ada 4 ya Kadang-kadang ya Empat Satu buang ke monitor kita Satu buang ke sistem Jadi Si sistem gak perlu tahu Ada tampilan yang lain-lain gitu Jadi udah punya Jadi kita tetap bisa monitoring ya Iya Dan kalau bisa sih Itu monitornya Biar ini yang pakai Baterai lah Gitu Oh oke oke Jadi lo bisa mobile ya Ini juga dibeli Ini yang bisa pakai Type C ke 12 volt Ada yang jual juga Jadi kurang lebih Ini adalah sistem Menggunakan si Android box Jadi Abis ini kita cobain versi Yang mewahnya Let's go Oke guys Jadi kita Sampai ke versi Live Sultan Let's go Sekarang kita pakai RC Pro ya RC Pro Google S2 Dan O3 Saat ini hanya bisa Avata O3 Dan Vista Yang sudah di upgrade Tapi Belum coba yang itu Belum berhasil Jadi saat ini kita coba O3 Google S2 Nyamun ke RC Pro RC Pro Via Digi Apply Pertama Kita nyalain dulu Quotnya Keren banget ya Wow Oke Sebelum connect Itu kita Di pengaturan Sini Pengaturan sini Kita masuk ke Menu setting Buat ngilangin USD Oh gitu Itu ada di RC Pro ya Settingnya ya Jadi ini sebenarnya Mirroringnya RC Pro nih Sekarang ini Ya saat ini Jadi kita mau ilangin Situ USD nya Kita mau ilangin Sama kita mau tampilkan Ini supaya FV Live Nyala Nah ini sekarang udah nyala nih Oh oke Sekarang udah nyala Berarti ini udah langsung detect nih Kalau kondisi defaultnya Ini nya gak nyala nih Nah itu kan kita harus nyalain dulu Oh gitu Oke oke Kita back Buka DJ Apply Oh sorry Ini nya belum colok Oke Dronenya belum di Ini ya Belum di colok Oh udah deh Udah nyala Oke dan langsung detect ya Nah sekarang OSD nya itu kan Dia ada Oh iya ya Masih belum clear ya Masih belum clear Nah sekarang kita Ini dulu Oh setting nya Ngilangin OSD nya di Google Di Google Di setting Setting terus di kamera Alright Advanced camera setting Terus kamera ini Oh kamera view recording Boom Ilang langsung Ya clear Wah head down Oke Gila keren banget Dan ini adalah Yang dimana nanti buat live streaming Lihat Iya Karena sistem di FOH itu Mintanya kan clear Oh oke oke Ini gambarnya agak patah-patah ya guys Karena ini belum di arming Oh low power mouth Iya Karena ini low power mouth Makan ini agak patah-patah Oke coba kita let's say arming Coba ya kita arming Bentar Nah ini baru Gambarnya langsung jadi HD ya Gambarnya langsung ini ya 60 fps ya Oke Nah ini low power mouth Itu adalah streaming 7 mbps Nah itu berubah lagi dia Alright Oke jadi Sebenernya buat live streaming itu Menggunakan digital system itu Banyak banget option Mau versi murah dapet Mau versi mahal juga dapet Jadi tergantung budget Kelebihannya ini Kelebihannya si ARC Pro Atau smart controller Oke Kita bisa pakai buat live Pakai drone yang ini Oh Arial juga bisa Iya Wow Jadi kegunaannya Banyak lah Banyak banget ya Sebenernya punya ini Sebenernya kalau dibilang mahal Ya memang mahal Cuman kalau untuk kebutuhannya Terpake Kayak low buat live streaming Buat live streaming FPV juga Kepake banget ya Nah ini saya nambahin lagi nih Nambahin ya Banyak yang nanya Kenapa belinya RC Pro enggak Bawanya mini 3 Pro Atau yang itu kan Ada DJRC Yang silver Itu dia tidak ada Output HDMI nya Dan dia enggak bisa Install aplikasi apa Ya iyalah enggak ada Karena itu versi light kan Cuman itu enggak jelek ya Iya enggak jelek Karena udah ada layarnya Jadi kalau buat jalan-jalan Enak kan bawa itu enteng Nah ini berat guys Berat banget ini Dan sekali lagi Itu belum bisa buat Ini ya Belum bisa buat Live Mungkin bisa diakalin Pake RTMP mungkin ya Cuman kan Kalau di kerjaan Pro kan Ribet sih Ribet sih Dan pastiin lagi nih Gue juga punya note Satu lagi Di satu lagi setting-setting kayak gini Pastiin juga Lo harus punya kipas Atau lo kayak gini nih Kita lagi di ruangan AC Jadi paling enggak Lumayan agak adem lah ya Karena si O3 Ataupun Avata itu Nge-transfitnya Si VTX itu lumayan agak panas Gede-gede Dia lebih panas Itu panas banget Jadi Ini kalau enggak salah Ini 2000 milliwatt ya Jadi pastiin aja Lo menggunakan Menggunakan kipas Atau jangan lama-lama Udah gitu aja All right Berarti segitu aja ya Mas Dimas ya Untuk live systemnya Jadi nanti kita bakalan Ngoprek lagi Kalau emang ada yang baru Untuk saat ini sih Ya seperti itu Settingannya untuk live streaming All right Mas Dimas Thank you so much Buat waktunya And jangan lupa like Comment subscribe On Glove TV We are out Terima kasih